bisa ya untuk sedikit demi sedikit bisa ya lho kalau mau langsung dari awal langsung ditahan sudah sampai bawah kalau mau sedikit-sedikit segini kalau ditahan ini dari awal langsung ke atas mentok Oke berfungsi nyala normal ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Pantilibra ya lho di kali ini kita bikinkan video tutorial berbagi mengganti Master kontrol power window ya lho saklar nah ini kebetulan punya adik saya ini error ya lho ini yang untuk kanan pintu depan yang kanan ini ada part dalamnya yang patah lho sehingga ini enggak bisa kembali seperti yang lain-lain ini untuk karena ini Master kan ini untuk depan kiri belakang kiri dan belakang kanan ini yang kanan depan depan yang rusak ini harusnya kan seperti ini bisa kembali nah ini Hai dia ke atas tidak kembali terus ke bawah Hai dan untuk window-nya juga tidak berfungsi alur awalnya berfungsi tetapi manual untuk kembalikan ini hanya bisa diataskan terus kembalikan di berhentikan gitu ya awalnya masih berfungsi tapi lama-lama eh tidak nyala loh karena akan mungkin ada komponen yang memaksa ya ini karena tidak kembali ke posisi netral jadi untuk rangkaiannya ada yang rusak makanya kita ganti dan kita sudah belikan ini ini di online-nya lho ini Master suite power window Toyota STA motor dari Lexus jinyun 4 untuk rekomend dari Toyota jinyun 4 ya lho ini cocok untuk Avanza dan Xenia yang lama lho oke enggak usah lama-lama kita ganti untuk yang lainnya masih normal ya lho ini ini untuk yang kiri masih normal semua ini cuma yang kanannya saja yang mati awalnya masih normal tapi lama-lama mati ini karena mungkin ini otomatis netralnya patah Oke kita coba awal kita bagikan juga tutorial untuk menggantinyainya bermodalkan dengan satu openg ilus caranya cuma ini ada satu baut ini kita buka yang ini digunakan di tarik ke belakang sudah wajah untuk soket itu dipencet penguncinya yang ini ya pencet terus ditarik Oke sudah terlepas ini ditekan ya penguntinya ini ditekan terus ditarik gitu dan untuk ininya ada dua baut Hai dilepas terus tinggal ditarik belakang dan ini kita perlihatkan juga untuk part yang untuk menggantinya ini mesin saya nyalakan ya lho sekalian mana sih karena jarang ini buka telur sekalian mana mesin mesin nah nipatnya seperti ini Oke kita lepas untuk baut juga baut ini ya tetapi ikuti video ini baunya sudah kita buka ya begini tinggal lepas ini sama persis ya loh terus ininya juga ada tulisan APS juga Oke terus kita pasang kita baut kembali Hai terus kita pasang loh ini kita saya skip dulu ya untuk masang baut dua bagnya ini hanya bermodalkan dan open saja ya oke ini sudah saya pasangkan kembali ya ini dua baut saja tinggal masang soketnya dan ini nggak bakal terbalik ya sini sini lah maksudnya nah adanya sini untuk penguncinya sini ini adanya sini belakang parall�� ya kita pasang lagi 202 obik diturunkan kita pasang lagi 201 ayat 3 oh satu oh set Oke bautnya sudah kita kencangkan ya lor Sekarang kita tinggal pengujian lor Gitu ya lor Dan ini kalau ditahan lama akan turun terus Kalau mau menghentikan tinggal di misalnya Dinaikan ini tinggal dilepas atau di Misalnya mau turun biar nggak turun terus Tinggal dinaikan sekali Tinggal dikinikan Seperti yang ke atas ini bisa berhenti Kalau sudah berhenti mau dinaikan sedikit demi sedikit bisa Bentar dari jauh ya biar kelihatan Nah seperti itu ya Nah kalau misalnya biar nggak turun terus Cuma tinggal naikin sedikit Misalnya gini kan terus Untuk menyetop cuma tinggal di sentuh sedikit ke atas Gitu Oke untuk pemasangan Sakeler Master switch Master power window di Avanza lama Sudah ya lor Sangat mudah sekali hanya dengan openg Semoga video ini membantu untuk kalian semua Yang punya Masalah dengan switch Master power window Banyak salah kata menuaaf Sampai bertemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.